Intro Petugas kepolisian Polres Majalengka, Jawa Barat memberlakukan buka tutup res area km 166 Tol Cipali pada Rabu Siang. Hal ini dilakukan karena res area sudah tidak bisa menampung para pemudik yang akan beristirahat di res area tersebut. Membeludaknya para pemudik yang menggunakan Tol Cipali dan akan beristirahat menggunakan res area km 166 membuat petugas kepolisian Polres Majalengka pada Rabu Siang memberlakukan buka tutup res area. Tingginya volume kendaraan pemudik dan daya tampung parkir di res area km 166 sebanyak 800 sampai 900 lebih kendaraan sudah tidak bisa lagi menampung para pemudik yang akan beristirahat. Sementara pemberlakuan sistem buka tutup res area menyesuaikan kondisi di dalam res area tersebut. Penutupan res area untuk res area sendiri sudah tidak menampung untuk pemudik ataupun pengendalian yang akan beristirahat. Sehingga kami berkoordinasi dengan jajaran kewilayahan, dalam ini ada Polres, kemudian ada perhubungan. Kami melakukan diskresi penutupan res area yaitu tepatnya res area 166 jalur A. Nah nanti ketika di dalam parkiran res area ini sudah bisa untuk menampung kembali para pemudik maka kami lakukan kembali CB pembukaan untuk akses masuk ke res area. Kita lihat, kita lihat untuk res area sendiri ini kosongnya berapa lama atau penuhnya berapa lama. Nah nanti ketika misalkan 15 menit ini sudah bisa menampung kembali kami akan melakukan CB pembukaan kembali untuk pengguna yang akan beristirahat di res area tersebut. Ada pun beberapa petugas kepolisian berjaga dan memasang rambu-rambu di pintu masuk res area guna memudahkan melakukan buka tutup. Dari Majalengka Jawa Barat, Udin PP melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!